Yang tahu maknanya Hanyalah sesuai dengan yang Allah Maksud Dan Rasul maksud Yang Allah maksud mengenai istawa Siapa yang tahu? Gak tahu Kita gak tahu, kita cuma dapat ayatnya Gak usah jauh-jauh Dimana roh bapak? Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat roh Ruh itu dimana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya Masih hidup Dicangkok jantungnya Masih hidup Cangkok otaknya masih hidup Terus roh itu dimana? Kita aja sampai hari ini Tidak tahu roh dimana Profesor kedokteran sampai hari ini gak tahu roh dimana Bahkan mereka gak pecah ada roh Udah dijawab kok sama Allah Jika hambaku bertanya kepadaku Dimana aku Gak usah jauh-jauh bilang di aras Di langit Apa kata Allah? Qarib Aku sangat-sangat-sangat dekat Lalu kenapa ada ayat Ar-Rahman Alal ar-shistawa Surat Taha Bahkan diulang sampai 6-7 ayat Allah ma'ar-Rahman Istawa Di atas aras Kita sudah bahas ini sebelumnya ya Biar Bapak tambah yakin Biar Bapak tambah yakin Menghilangkan syak Liat ma'innah kalbi Supaya tenang kalbunya Insya Allah Allah yang kasih tenang Allah itu bendakah? Bukan Allah itu rohkah? Allah itu satu jenis dengan malaikat Satu jenis dengan jin Satu jenis dengan manusia Nah kita ini semua disebut jisim benda Yang butuh tempat itu hanyalah benda Maka jika disebut Ar-Rahman Alal ar-shistawa Allah bersemayam di atas aras Haram dibayangkan Allah Menempati sesuatu Lalu apa maksudnya Ustaz? Hanya Allah yang tahu Mana dalil saya? Dalilnya dua Surat Ali Imran Kemudian Ash-Sura Di Ali Imran disebutkan Tidak tahu ta'wilnya Penjelasannya Kecualihannya Allah Ciri-ciri orang yang menyimpang Akidahnya Meskipun menyebut dirinya Ahli Sunnah Coba-coba Mendetailkan Mendetailkan makna istawa Menyimpang langsung Akidahnya Di kolbunya ada zaykh Zaykh itu Al-muyul ila dhalal Kecenderungan kepada Penyimpangan dan kesesatan Maka perhatikan Setiap orang membayangkan Allah Bertempat Nur di kolbunya hilang Nur di wajahnya hancur Kenapa? Pikirannya Seharusnya Tidak memikirkan itu Maka ulama kita Menyimpulkan Walasna muqallafina Biha'za Kita tidak di Taklif Dibubani Untuk memahami Ayat ini Karena ini termasuk Ayat Imutasyabihat Yang tahu hanya Allah Saya mau tanya Langit kedua dimana? Bumi bulat Atau Datar Benar bulat Tidak tahu juga kan Kemana-mana kita pergi Datar kok Tapi di foto Amanasa Bulat Nah bingung kita Bumi aja Tidak tahu Bulat sama datar Langit kedua aja Tidak tahu Apalagi yang ketiga Apalagi Langit keempat Terus Langit ketujuh Apalagi Arash Arash itu Allah sebut Arabul Arshil Azim Arash yang besar Meliputi Semua langit dan bumi Memikirkan Dunia sekitar pun Kita pusing Apalagi memikirkan Tempat yang Allah sebut Azim Besar Besar menurut saya Paling sebesar atas Kalau besar menurut Kecil Paling segitu doang Besar menurut Allah Kita tidak bisa bayangkan Maka Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Menjawab Apa makna istawa? Yang tahu Maknanya Hanyalah Sesuai dengan Yang Allah Maksud Dan Rasul Maksud Yang Allah Maksud Mengenai istawa Siapa yang tahu? Yang tahu Kita tidak tahu Kita cuma dapat Ayatnya Tidak usah Jauh-jauh Dimana Roh Bapak Mereka bertanya Kapan Mengenai hakikat Ruh Ruh itu dimana? Hubungannya bagaimana Dengan badan? Karena ada orang Dipotong tangannya Masih hidup Dicangkok jantungnya Masih hidup Cangkok otaknya Masih hidup Terus Roh itu dimana? Kita aja Sampai hari ini Tidak tahu Roh dimana Profesor Kedokteran Sampai hari ini Tidak tahu Roh dimana Bahkan mereka Tidak pecah ada roh Roh aja Tidak tahu dimana Apalagi Pencipta Roh Jadi Pertanyaan Aynallah Dimana Allah Kita lihat Ini hadis kan Kita sudah bahas Di tempat lain Lebih dari tiga kali Kita pertegas Di sini Hadis Aynallah Dimana Allah Hadis itu Ditanyakan oleh Nabi Ke perempuan Yang IQ Rendah Dia budak Perempuan Yang gak Becus Ngurus Peternakan Tuhannya Namanya Ibnul Hakkam Ibnul Hakkam Kesel dengan Budak Perempuan ini Maka dibawa Ke Nabi Ditanyakan Ya Rasulullah In ra'aytaha Mu'minah Fa'atiqah Jika engkau Memandangnya Menilainya Mu'min Aku akan Memerdekakannya Lalu Nabi tanya Riwayatnya Ada banyak macam Pertama Aynallah Dimana Allah Di Langit Di riwayat kedua Gimana Bukan Bukan Dimana Allah Atashhadina Alla Ilaha Ilallah Dimana Allah Bukan Tapi Apakah Kamu bersaksi Tiada Yang disembah Selain Allah Lalu dia Mengatakan Ashhadu Alla Ilaha Ilallah Saya mau Tanya pak Kalau ada Non-Muslim Mengatakan Allah Di langit Dia langsung Masuk Islam Langsung Mu'alaf Kapan Orang itu Disebut Muslim Bersyahadat Atas Dasar Ini Maka Hadis Aynallah Harus Dijelas Sedangkan Hadis Yang kedua Atashhadina Alla Ilaha Illallah Sebanyak Itu Hadis Kok Sibuknya Hadis Aynallah Dimana Allah Gak ada Kerjaan Gak ada Kerjaan Bolehkah Menanyakan Aynallah Bagi Bagi Ulama Yang Memandang Hadis Ini Sahih Sebagian Mereka Membolehkannya Namun Dalam Ilmu Aqidah Setelah Dibandingkan Dengan Ayat Yang Jelas Lebih Sahih Daripada Hadis Ini Tiada Yang Menyerupainya Sesuatu Pun Jika Sesuatu Selain Allah Bertempat Maka Allah Tidak Bertempat Maka Saya Meyakini Allah Bersemayam Di atas Aras Tanpa Membutuhkannya Sebagai Tempat Apa Maknanya Hanya Allah Dan Rasulnya Yang Tahu Siapa Yang Coba Cari Maknanya Zair Di Kolbunya Ada Kesesatan Lalu Kalau Dita'wil Dengan Arti Menguasai Bagaimana Itu Bebab Kita Tidak Mau Bahas Malam Ini Bapak Ada Ketawa Ada Tahu Beliau Jadi Bolehkah Meyakini Allah Di atas Enggak Kenapa Imam Ibn Timyah Masuk penjara Bapak Tahu Karena Dia Meyakini Allah Bertempat Di atas Bizzatihi Dengan Zatnya Masuk penjara Karena Berbahaya Di Zamannya Imam Ibn Timyah Masuk Penjara Karena Berbahaya Bagi orang Awam Tapi Gimana Lagi Kitab-kitab Yang Tersebar Hari Ini Tersebar Hari Ini Oke Bagian Akhir Coba Bandingkan Jika Bapak Masih Raghu Allah Bersama Tar Aras Satu Karena Ada Lagi Ayat Wah Wah Ma'akum Aynama Kuntung Dia Bersamamu Dimanapun Kamu Berada Ayat Ayat Ini Bukan Untuk Dipikirkan Ada Lagi Faa Aynama Tuhan Lu Fasamma Wujulah Kamanapun Kamu Mandang Bistur Wajah Allah Kalau Sudah Lolos Sebab Pertama Allah Bukan Benda Allah Bukan Roh Allah Bukan Seperti Yang Kita Lihat Itu Maka Bapak Sudah Lolos Jika Dia Bukan Benda Maka Dia Tidak Butuh Apa Yang Dibutuhkan Benda Bayangkan Sekarang Al-Quran Tapi Tidak Ada Tempatnya Mushaf Tapi Tidak Tempatnya Bisa Bayangkan Bayangkan Diri Saya Saya Sekarang Ar-Razi Duduk Tapi Tidak Bertempat Bisa Gak Gak Bisa Kenapa Saya Benda Allah Bukan Benda Imam Ibn Tenya Terjebak Dengan Logikanya Sendiri Karena Beliau Mengharamkan Falsafah Mengharamkan Ilmu Mantik Tidak Semua Ilmu Mantik Dan Falsafah Itu Haram Ada Yang Haram Imam Ghazali Sudah Tulis Tiga Hal Selebihnya Boleh Imam Ghazali Sudah Tulis Al-Mulkizm Nadolal Kemudian Tahafud Walasifah Dua Kitab Silahkan Dibaca Sudah Ada Terjemahannya Imam Ibn Sekitab Judulnya Al-Roddu Al-Nantiqiyin Rad Kritik Keras Membatalkan Ajaran Orang-orang Ahli Mantik Ahli Logika Maka Dia Buat Teori Baru Dan Teorinya Itu Yang Membuat Dia Terpenjara Dalam Pikirannya Sendiri Imam Ibn Tidih Dengan Segala Kecerdasannya Dalam Ilmu Hadis Dan Fikir Ternyata Beliau Terjebak Dengan Logikanya Apa Kata Beliau Mana Mungkin Allah Itu Tidak Bertempat Karena Kita Tidak Bisa Bayangkan Sesuatu Tidak Bertempat Terjebak Enggak Terjebak Kenapa Itulah Akibat Mengharamkan Ilmu Mantik Maka Imam Gozali Mengatakan Orang Yang Enggak Kenal Ilmu Mantik Tidak Dipercaya Ilmunya Oh Dijawab Lagi Imam Gozali Itu Dikritik Atau Muridnya Dia Ingin Memuntahkan Filsafat Tapi Kemudian Tidak Bisa Keluar Kenapa Sudah Menterah Gaging Meracuni Tubuhnya Itu Yang Ngomong Kan Belum Tahu Imam Gozali Sudah Toba Imam Gozali Kan Sudah Kasih Buku Judulnya Al-Munkiz Minad Dolan Kita Hatam Sembil Lima Kali Pak Buku Ini Pengen Tahu Gozali Itu Siapa Ternyata Beliau Sudah Melewati Filsafat Ilmu Kalam Kebatinan Sampai Menjadi Seorang Dan Beliau Nulis Buku Itu Supaya Orang Tidak Terjebak Kepada Logikanya Atau Ilmu Kebatinannya Atau Filsafatnya Maka Beliau Kasih Rumus Rumus Dalam Ilmu Akidah Ini Yang Pantas Di Belajari Ini Yang Tidak Dalam Ilmu Filsafat Ini Yang 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 Tidak Dalam Ilmu Rohani Ini Yang 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 Tidak Beliau Sudah Kasih Rule Yang Sangat Bagus Tiba-tiba Ibn Ghazali Sekarang Dikatakan Oleh Salah Satu Orang Yang Tidak Punya Adab Bakar Kitab Ibn Ghazali Ihyaun Umuddin Kata Dia Dia Tidak Tahu Kitab Ihyaun Umuddin Itu Walaupun Ada 300 Hadis Palsu Masih Tersisa Hadis Sahih Hasan Dan To'if Per Ribu Tiga Ritus Lebih Per Ribu Tiga Ritus Lebih Lebih Banyak Dari Jumlah Hadis Yang Ada Dalam Sunan Ibn Majah Berarti Dia Tidak Baca Ihyaun Umuddin Dari Awal Sampai Akhir Ngoceh Tapi Tidak Tahu